di lumur rosong betul jadi balik Assalamualaikum sahabat krista online di video kali ini karena hari ini hari raya idul adha aku mau akal-akal sendiri ya karena merayakan hari raya idul adha sendirian juga jadi aku akal-akal sendiri jadi aku mau bikin sate ayah ini satenya sudah tak siapin ada gelatan tusuk terus aku kasih itu gula merah ya nah kalau ini itu bumbunya ini itu bumbu pecel dari kumat XL karena keterbatasan bahan-bahan jadi pakai bumbu pecelnya kumat XL aku juga gak punya kecap manis tapi gak apa-apa karena ini udah tak ganti dengan lumuran gula merah jadi simpel banget bahan-bahannya semoga saja tahun ini tahun terakhir aku idul adha juga disini tahun depan sudah bisa kumpul bareng keluarga karena sudah sangat merindukan sekali berapa tahun ya berarti 6 tahun, 6, 7 tahun ya gak merayakan idul vidi dan idul adha bareng dengan orang-orang rumah yang penting kita tetap semangat dan kerjanya juga tetap semangat aku mau langsung tak bakar-bakar aja karena sudah lapar dan ya ala kadernya ya yang penting bisa merasakan aku sebenarnya pengen banget tadi ke pasar cuman waktunya gak cukup dan pasar itu kan jauh 2 km-an aku gak punya sepeda gak punya sepeda listrik juga jadi kalau jalan juga ngos-ngosan banget dan membutuhkan waktu yang buahnya nah langsung mau tak buah karena tak eksekusi yang penting aku bisa merasakan suasana idul adha walaupun sendirian ini sampingnya sudah tak siapin ada gelatan tusuk terus tak kasih itu gula merah ya nah kalau ini itu bumbunya ini itu bumbu pecel dari umat XL karena keterbatasan bahan-bahan jadi pakai gumbu pecelnya umat XL gak apa-apa ya aku juga gak punya kecap manis tapi gak apa-apa karena ini udah tak ganti dengan lumoran gula merah kayak gini simpel banget bahan-bahannya nah ini mau tak lumpur-lumurnya sedikit bumbu kacang nanti baru tak bakar gak tak bakar sih sebenarnya karena nanti aku bakarnya di atas wajan ya gak punya bakaran ini pelan-pelan teman-teman ini juga aku buat sendiri tadi sunduannya atau lidinya ini dari itu dari apa tadi ya dari sumpit aku potong-potongin akhir-akhir ini aku memakai produk terbaru dari Scarlet yaitu skin smoothing retinol serum dan juga niacinamate 5% beta glukan 7 pito extra untuk yang skin smoothing retinol serum kombinasi dari retinol pomegranate extract hesa pitted egg dan juga alantoin terus juga ada vitamin C efektif menyamarkan ke ruta serta garis halis pada kulit wajah mencegah penuaan dini dan juga merawat kulit berjauh rawat serta memperbaiki tekstur kulit dan pemakaiannya gampang banget hanya tetes tetes kedua sampai tiga tetes pada telapak tangan lalu ditepok-tepok ke wajah dan leher sampai merata diamkan 1-3 menit agar serum meresap ke dalam kulit wajah skin smoothing retinol serum ini dapat digunakan 2-3 kali seminggu pada umur 20 tahun ke atas dan tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui dan untuk niacinamide 5% beta glukan 7 pito extra bermanfaat untuk mencerahkan kulit mencegah penuaan dini dan juga berfungsi sebagai antioksiden yang membantu melindungi dari radikal bebas kalau untuk niacinamide ini dapat digunakan setiap hari dari pagi dan juga malam hari dan yang paling penting produk dari Scarlett ini sudah BPOF dan harganya per produk hanya Rp75 bisa di order melalui shoppingnya Scarlett Scarlett Whitening bisa juga via WhatsApp nanti linknya semuanya aku taruh di description di bawah sini refill your beauty powerful skin Scarlett Whitening Scarlett in Paris refill Scarlett Beauty ini mau tak kasih minyak ya biar gak lengket ini tak gosok-gosokin ini tisu ya tisu tisu untuk itu kayak bikin biar gak lengket tapi udah panas banget mau tak masukin satu-satu tisu tisu Dieses selamat menikmati Alhamdulillah enggak langsung teman-teman terus ini mau tak sehapun humbunya lagi, ini satunya setengah mateng ya, tak selupin humbunya lagi biar makin meresap dilumurkan lagi biar bumbunya itu makin meresap teman-teman, karena ini bener-bener enggak tak bumbuin apa-apa, cuma enggak bumbuin kan di gula merah sama itu ya, sama apa namanya bumbu kecil dari 5XL masukin lagi siap nah ini satunya satunya udah mau mateng, tidak sedikit lagi, tapi aku pengen yang rada gosong-gosong gitu loh jadi balik satu kali lagi, nanti baru diangkat mau langsung tak pindahkan ke nasi, nai nasi apa tidak sedikit banget, tapi enggak papa lah ya kan satunya kan juga gedong-gedong besar-besar, nasinya sampai ketutup kita kasih bumbu pecah kita kasih bumbu pecah kayak gini sayang sekali aku enggak punya ini kecap manis secukupnya anjir ya bumbu pecahnya ini bumbu yang aku pakai ada gula merahnya, aku mau kasih kesini pengganti dari kecah manis secukupnya terus waktu aku kasih taburan bawang merah dan juga cabai jadi kalau di tempat aku, kalau ada sate ayam itu kayak gini teman-teman ditambahin bawang merah kayak gini, sama cabai nah ini kan udah jadi ya, bumbu, eh apa bumbu sate ayam, bumbunya itu al kadarnya ini emang sengaja ayamnya tak potongin yang gede-gede karena aku bikin tusuk sate pakai ini, pakai sumpit kalau kekecilan, mah nanti hancur ternyata enggak mau tak coba ya bismillahirrahmanirrahim enak banget, padahal bumbunya itu bumbu kacang bukan bumbu kacang untuk sate tapi masih enak juga dan dagingnya itu empuk karena daging ini ya, dada ayam itu pure dada ayam dan juga enggak kering tapi ada jusy-jusy kayak ada air lainnya gitu enak banget hmm sama asli ya 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 walaupun pakai bumbu ala kadarnya tapi masya Allah rasanya bukan ala kadarnya tapi enak banget tadi juga sebenarnya aku mau bikin lontong karena waktu ini gak ngututi jadi ya makan nasi sisa kemarin tinggal dikit kebetulan tadi siang gak makan nasi tapi makan roti ini malam baru makan nasi ini tadi tinggal sedikit ya gak apa-apa tapi kan satunya banyak jadi kenyang aku mau ya taro temong wuhh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati